Tahun 2020 akan segera berakhir, begitu pun periode BEM dan BLM Unsil juga akan tertutup hukum. Lantas, bagaimanakah publik menilai kinerja BEM dan BLM Unsil tahun ini? Hmm, apakah kita merasa peluas? Tidak terasa rasanya, kita semua sudah berada di bangun cum tahun. Hal ini juga menjadi pertanda bahwa sudah satu periode kerja terlewatan oleh BEM dan BLM Unsil. Tidak ada salahnya, kita memiliki lagi potret kinerja dari Kang Jacaprio Purnama dan Kang Wildan Alwan Paklores. Menurut survei yang dilakukan oleh tim riset pemercik media pada tanggal 1 Desember lalu mengenai kepuasan mahasiswa terhadap kinerja BEM dan BLM menunjukkan respon yang cukup baik dari publik. Dengan menggunakan metode random sampling, kami menyuguhkan 9 pertanyaan untuk menilai kinerja BEM Unsil. Kemudian, 5 pertanyaan yang disuguhkan untuk menilai kinerja BEM Unsil. Alhasil, kami mengumpulkan 15 responden untuk pertanyaan BEM dan 33 responden untuk pertanyaan BEM dari berbagai fakultas yang berbeda. Untuk responden kuesional BLM terbanyak didominasi oleh mahasiswa di fakultas ilmu kesehatan yaitu sebanyak 40 persen. Kemudian, disusul oleh fakultas keguruan dan ilmu pendidikan sebesar 26,7 persen. Responden dari fakultas ekonomi dan bisnis serta fakultas ilmu sosial dan ilmu politik sebesar 13,4 persen. Dan hanya sebanyak 6,67 persen saja yang tidak diketahui asal fakultasnya. Tim riset pun memulai pertanyaan pertama mengenai seberapa puasi publik dengan kinerja BEM Unsil 2020. Respon beragam yang diterima yaitu sebanyak 12,1 persen menjawab sangat baik. 39,4 persen baik, kemudian 18,2 persen menjawab cukup. Dan sebanyak 24,2 persen menjawab kurang. Dan ada juga yang menjawab sangat kurang sebesar 6,1 persen. Kenapa ya masih ada orang yang memilih sangat tidak puas? Nah ini nih menjadi catatan untuk BEM Periode selanjutnya. Berlanjut ke pertanyaan 2 mengenai citra personal dari Jakarta Pia Purnama dan Doni Rita Adi selaku ketua dan wakil ketua. Respon baik mendominasi yakni sebesar 42,4 persen. Wow, sepertinya Jakarta dan Doni ini punya karisma yang tinggi ya bisa mencuri simpati warga siriwangers. Kemudian yang menjawab cukup hanya 27,3 persen. Dan menjawab kurang cukup hanya 6,1 persen. Pertanyaan 3 mengenai kepuasan terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahaslu Universitas Siliwangi 2020. Sebagian besar menjawab puas yaitu sebesar 51,5 persen. Waduh, kayaknya harus menjadi evolusi lagi ya. Nah, catat ya The Next Kang Jakar. Dan yang menjawab tidak puas sebesar 24,2 persen. Pertanyaan selanjutnya tentang kepuasan terhadap grup diskusi publik seperti seminar nasional atau diskusi publik secara lainnya yang telah dilaksanakan oleh BEM Punsel sendiri. Masyarakat menilai hanya 3 persen saja yang menjawab puas. 54,5 persen menjawab puas tidak puas hanya 1,21 persen. Sangat tidak puas sebesar 9,1 persen. Penilaian kepuasan dalam segi informasi bidang akademik. Sebagian besar responden menjawab puas atas pelayanan yang diberikan BEM Punsel selama satu periode tersebut. Kepuasan pengawal isu internal kampus pun tidak luput jadi sorotan pertanyaan kami. Responden yang menjawab puas dan tidak puas sangat tipis perbedaannya. Sebesar 36,4 persen dan 27,3 persen. Berbeda jauh nilai yang didapat BEM Punsel jika ditanya mengenai kepuasan isu lokalitas Nasik Malaya. Banyak responden menjawab puas sebesar 45,5 persen. Dan tidak puas hanya 21,2 persen saja. Tampaknya akan jika lebih berhasil mengelola isu lokalitas Nasik Malaya ya dibanding isu di internal kampus sendiri. Pertanyaan mengenai kepuasan terhadap pengawalan isu nasional pun kami sodorkan. Hasilnya 48,5 persen yang menjawab puas dan 27,3 persen menjawab tidak puas. Terakhir, kami juga menanyakan pada responden seberapa puas terhadap kinerja bidang dan kepala bidang di Unsil. Responden yang menjawab puas hanya sebesar 48,5 persen. Dan tidak puas hanya 15,2 persen. Karena pandemi mungkin ya jadi kinerja bidang juga menkelihatan. Oke, seperti itulah potret kinerja BEM Punsel yang dirasakan oleh segenap masyarakat Unsil sendiri. Lalu, apa kabar yang penilaian kinerja BEM Punsel? Mari kita lihat. Untuk pertanyaan pertama, responden perlu menjawab seberapa besar tingkat kepuasan terhadap aspirasi yang diadvokasikan oleh BEM Punsel. Hasilnya pun bukan lain-lain. Sebanyak 73,4 persen menjawab baik. 13,4 persen menjawab cukup dan 6,7 persen kurang baik. Serta hanya 6,7 persen menjawab tidak baik. Ternyata tingkat puasnya lebih besar ya. Bagus nih harus dipertahangin. Apalagi harus ditingkatin kalau bisa ya, Kang. Pertanyaan kedua, disinggung tentang apakah keberadaan BEM Punsel membantu permasalahan mahasiswa? Jawabannya pun bikin terbelalak. Sebanyak 86,7 persen merasa terbantu dan 13,4 persen menjawab tidak terbantu. Kemudian berlanjut pada pertanyaan ketiga tentang pentingnya edukasi peran lembaga kemahasiswa. 100 persen responden perlu dilakukan. Berhali pada pertanyaan keempat mengenai apa sih yang diketahui mahasiswa tentang BEM Punsel? Hmm, beragam jawaban pun muncul seperti yang diungkapkan oleh Ratna Nurmaji dari Fakultas Kesehatan. Ratna menyatakan bahwa BEM Punsel adalah badan legislatif mahasiswa yang bertugas untuk menjalankan fungsi legislatifnya sebagai pengawas dan pengontrol jalannya kegiatan dari eksekutif. BEM juga bertugas untuk mengadu fokasi aspirasi mahasiswa ke pihak fakultas demi tercapainya kesinergisan dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan terakhir mengenai alasan pentingnya edukasi terkait peran lembaga kemahasiswaan dengan 100 persen responden menjawab sepakat perlu dilakukan. Seperti yang diterangkan oleh Erie Nurindayani, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Bangkit Senesta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pendapat Erie perlu karena banyak dari sampai sekian mahasiswa yang belum mengenal dengan baik bagaimana peran lembaga kemahasiswaan. Kemudian, dari Bangkit juga menjelaskan bahwa ya karena buat AHPA DBM advokasi selain UKT, enggak. Bikin produk hukum juga enggak. Jadi kasih tahu dong peran legislatif penghukus ngapain aja. Namun, dari ribuan mahasiswa ucil, responden yang mengisi koesioner ini tidak sampai 50 orang. Lantas, bagaimana dengan tanggapan ribuan mahasiswa lainnya yang tidak mengisi koesioner ini? Apakah mereka tidak merasakan kinerja nyata dari BEM dan BEM yang muncil? Hmm, hanya Tuhan dan dirinya saja yang tahu. Dari jumlah responden yang ada, menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki kesadaran yang rendah dalam mengisi survei yang ada. Sehingga jumlah responden sampai sedikit sedang penyebarannya telah dilakukan selama satu bulan lamanya. Bagaimana menurutmu? Puaskah dengan kinerja BEM dan BEM periode sekarang? Ditunggu ya jawabannya di kolom komentar.